Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan CQR membuat roti tawar goreng isian selai pisang, coklat, dan keju Seperti yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya Yaitu video pembuatan selai pisang dengan memanfaatkan pisang yang kematangan Saya akan berbagi resep cemilan yang memanfaatkan selai pisang Dan ini adalah video yang pertama Inilah hasilnya roti tawar goreng isi selai pisang coklat keju Cantik sekali Saya akan mencicipinya Jadi selain selai pisang, untuk isinya saya tambah dengan coklat dan keju Bismillahirrahmanirrahim Enak sekali Sangat terasa rasa pisangnya Yang dipadu dengan coklat dan keju Dengan selai pisang yang pas manisnya Menghasilkan rasa yang betul-betul nikmat Rasanya tidak cukup untuk mencicipi satu potong Betul-betul enak Teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya Silahkan ikuti video sampai selesai Bahan yang kita perlukan Roti tawar Disini saya menggunakan roti tawar kupas Kemudian selai pisang Nah untuk pembuatan selai pisang Teman-teman bisa menyimak video yang sudah saya tayangkan sebelumnya Jadi selai ini menggunakan Memanfaatkan pisang yang sudah kematangan Yang ditakutkan nanti busuk dan terbuang percuma Berikutnya adalah Keju parut dan misis Jadi selain selai pisang Saya tambahkan juga dengan keju parut dan misis Teman-teman boleh menggunakan Boleh tidak Karena hanya menggunakan isian selai pisang saja Kue yang kita hasilkan sudah sangat nikmat Ini adalah tepung panir Dan saya menggunakan tepung panir yang seperti ini Jadi teman-teman nanti boleh memilih tepung panir Ataupun tepung roti Sesuai selera masing-masing Yang terakhir adalah telur Yang kita gunakan untuk mencelup Kue sebelum dibalur Tepung panir Dengan bantuan rolling pin Kita pipihkan roti tawar Lakukan sampai semua roti tawar habis Pecahkan telur Kemudian kocok lepas Sebentar saja sampai tercampur Ambil satu lembar roti tawar Dengan bantuan 2 sendok Supaya lebih mudah Isikan selai pisang secukupnya Tambahkan keju parut secukupnya Ini teman-teman selera ya Untuk keju parut dan mesit Bisa digunakan Bisa tidak Karena hanya dengan menggunakan selai pisang saja Kue yang kita hasilkan sudah terasa sangat nikmat Tadi sudah ditambahkan mesis Sekarang kita oles dengan telur bagian tepi Roti Cukup satu sisi saja yang dioles Kemudian kita temukan kedua sisi Dan dirapikan Sambil ditekan bagian tepinya Kalau sudah seperti ini Agar lebih merekat erat Kita gunakan bantuan garpu Kita tekan-tekan Dengan garpu Pada sisi Kedua sisinya Kita tekan-tekan seperti ini Supaya kedua sisi Dapat merekat Dengan erat Dan tidak ada Bahan isian yang bocor Keluar Nah hasilnya seperti ini Cantik sekali ya Merekat sangat kuat Lakukan Untuk semua Roti tawar Sampai semua Roti tawar Terisi Jelupkan Roti Kedalam Telur Kita ratakan Supaya Semua bagian Kena telur Kalau sudah Sekarang kita Balur Dengan tepung Panir Seperti ini ya Teman-teman ya Diusahakan Semua bagian Tertutup Dengan Tertutup Dengan tepung Panir Hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai semua Roti Terbalur Dengan tepung Panir Goreng dalam Minyak panas Dengan Menggunakan Api Sedang Cenderung Kecil Sampai Berwarna Kuning Kecoklatan Jangan lupa Setiap Jedha Menggoreng Bersihkan Minyak Dengan Menggunakan Saringan Supaya Nanti Untuk Penggorengan Selanjutnya Tetap Menghasilkan Gorengan Yang Berwarna Kuning Kecoklatan Bersih Karena ini Kalau tidak Dibersihkan Tekas Menggoreng Ini Akan Menyebabkan Gorengan Berikutnya Menghasilkan Gorengan Yang Agak Kotor Itulah Sebabnya Sebelum Menggoreng Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Dan Inilah Hasilnya Roti Tawar Goreng Isi Selepesang Coklat Keju Terima kasih Telah Menyaksikan Tayangan Video Saya Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Nyalakan Loncang Notifikasi Supaya Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikutnya Dan Nantikan Video Saya Berikutnya Tetap Resep Temilan Dan Kue Menggunakan Selai Pisang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh